Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa Kabupaten Langkat ternyata memiliki kawasan wisata pemandian air hangat yang tak kalah indahnya dari si debuk-debuk. Pemandian air hangat simolap di desa Kuta Gajah, kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat yang berada di pinggiran kawasan hutan lindung kundung Lauser menjadikan lokasi wisata ini layak untuk dikunjungi. Lokasi wisata simolap di desa Kuta Gajah, Kabupaten Langkat berada di pinggiran kampung berbatasan dengan kawasan hutan lindung kundung Lauser. Untuk sampai ke lokasi wisata, dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan menaiki sepeda motor dari Kota Medan atau sekitar 2,5 jam dari Kota Bingjai, juga dari Kota Setabat. Lamanya perjalanan menuju lokasi wisata pemandian air panas simolap terbayarkan dengan indahnya hutan gundung Lauser dan sejuknya udara di sekitar kawasan pemandian. Pengunjung pemandian air hangat simolap cukup mengeluarkan uang Rp15.000 sudah dapat menikmati sensasi mandi di air hangat juga mengandung belerang yang berasal dari kawasan hutan gundung Lauser. Pertama kemari gimana bang, perasaan nama sampai di sini? Ya gimana ya, terheran-heran juga sih kan. Bisa pula ada di sini mata air belerang. Lokasi wisata pemandian air panas simolap yang berada di pinggiran hutan gunung Lauser ternyata banyak didatangi turis-turis mancanegara dan turis lokal yang memiliki jiwa petualan. Sayangnya, akibat pandemi COVID-19 wisatawan semakin berkurang padahal mandi di air hangat yang mengandung belerang dapat membuat tubuh semakin sehat. Bagi Anda pemilik jiwa petualang yang ingin merasakan suasana hutan gunung Lauser, sejuknya udara, dan nikmatnya mandi di air hangat yang dapat menambah kesehatan badan, kawasan wisata pemandian air hangat simolap di Desa Batu Gajah Kabupaten Langkat merupakan solusinya. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, INews, melaporkan. Terima kasih.